Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar naik kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan kembali mengenai informasi seleksi CISN tahun anggaran 2024 Informasi kali ini, kawan-kawan atau bapak ibu Informasi lanjutan dari video kami sebelumnya tentang pertanyaan kami di Youtube Apakah Honorary atau non-SN yang sudah membuat akun seleksi CPNS tidak bisa ikut seleksi P3K tahun 2024? Di sini sudah ada jawaban dan informasinya yang kami dapat terkait masalah itu Inilah jawabannya, kawan-kawan Alhamdulillah, non-SN atau Honorary boleh membuat akun CISN saat seleksi CPNS dibuka untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 Informasi ini kami dapatkan dan kami pengolah dari Instagram atau IGKandrek8BKN Silakan nanti dilihat Bagi kawan-kawan yang mempunyai akun Instagram atau IG di IGKandrek8BKN Coba di-check statusnya atau story-nya Untuk inputnya, mohon izin Coba kami bacakan Ingat ya Sobat BKN Bagi kalian yang ingin melakukan pendaptaran pada akun SSCISN Peserta hanya dapat memilih salah satu saja Jika ingin mengikuti seleksi CPNS atau P3K Tidak dapat memilih keduanya Jika kalian sudah membuat akun dan sudah menyelesaikan pendaptaran CPNS Maka tidak dapat lagi mengikuti seleksi P3K Namun, jika sudah membuat akun Namun, tidak menyelesaikan pendaptaran CPNS Tidak sampai resume pendaptaran atau mengakhiri pendaptaran Akun tersebut masih dapat digunakan untuk mendaptar P3K Di sini kawan-kawan Tadi inputnya yang memulihkan Asa catatannya Di sini, poin pentingnya Jangan sampai melakukan Dengan sumber pendaptaran Atau mengakhiri pendaptaran Dan juga di sini perlu diingat Kawan-kawan atau bapak ibu Untuk seleksi CSN Tahun anggaran 2024 ini Pelamar hanya bisa memilih Satu jenis seleksi Misalnya CPNS, CPNS saja Atau P3K, P3K saja Jadi, sekali lagi kami ulangi Ini sudah boleh melakukan Pembuatan akun Untuk konoreng atau non-SN Yang ingin mendaptar P3K Silahkan nanti dibuat akunnya Kawan-kawan atau bapak ibu Di alamat resmi SSCISN Dan pastikan nanti setelah membuat akun Bisa login Setelah login Kawan-kawan atau bapak ibu Di sini Kami sarankan saja Untuk biodata Silahkan mau diisi atau tidak Atau nanti saja dilengkapi Yang pasti nanti bisa login Dan diingat-ingat passwordnya Disimpan dengan baik Supaya nanti jangan sampai lupa password Saat seleksi P3K sudah dibuka Saat kami kawan-kawan dan bapak ibu Untuk biodata Bisa dilengkapi atau tidak Asal jangan nanti melakukan Dengan sumber Pendaptaran Ini saja impunya Pada kesempatan Singkat dan cepat kali ini Mohon maaf Jika dalam penyampaian Atau penyelesaian kami Sebelumnya Atau saat ini Kedapat kekurangan atau kesalahan Akhirnya kami sudah mencapai Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh